Assalamualaikum, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku, Nunu Aleandra Di video kali ini aku bakalan ngebahas Produk apa aja sih yang paling sering Aku gunakan di tahun kemarin Di 2021 dan paling favorit Oke, so buat kalian yang pengen Tau produk apa aja sih yang pengen Aku share ke kalian dan produk apa aja sih yang sebenernya Aku cinta banget dan so of itu So, jangan kemana-mana Stay tuned terus di video ini Dan kita langsung ke videonya Oke, jadi disini adalah produk yang aku Akan ngasih tau kalian tuh adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 8 Ada 8 produk yang mana produk ini adalah Produk-produk yang sering banget aku pakai Di tahun kemarin dan paling aku suka banget Nah, yang pertama adalah Taraaa Ayo, siapa di antara kalian yang gak tau produk ini Produk yang harganya lumayan murah banget Kalau aku bilang Tapi produk ini adalah produk yang paling aku suka banget Sebenernya sih ada ini Ada beberapa varian sih Kalau aku gak salah ya Ada beberapa warna gitu Botolnya dan variannya Cuman yang paling sering aku gunakan adalah yang ini Oke Ini tuh Oval 2-in-1 Facial Lotion Intense Glow Whitening Itu kayak ada Extract with Aloe Vera Kalau disini tuh Apa? Klaimnya membersihkan kotoran Dan sisa-sisa tata rias Diperkaya dengan ekstrak lidah buaya Vitamin A dan vitamin E Membantu merawat kawasan dan kelembutan kulit Nah, itu aja sih sebenernya Gak ada yang aneh-aneh Ekstrak bengkong tentu saja Aku liatin gak ada yang gak pernah nyobain produk ini Dan aku suka banget Kita ke nomor 2 Masih seputaran penghapus makeup Jadi kayak Produk penghapus makeup lah seperti itu Dan ini apa? Ini adalah baby oil Aku gak tau ini bungkusannya kemana Kalau aku gak salah ya Ini dari Johnson & Johnson Aku lupa deh Pokoknya Johnson & Johnson kalau gak salah Ini tuh sebenernya punya anak aku, Beb Tapi karena waktu itu agak kepepet Dan tiba pada saat gimana ya Pokoknya tuh Pembersih muka aku tiba-tiba abis Aku gak tau lah Pokoknya abis Dan aku gak tau naro dimana yang baru Dan akhirnya Karena aku pernah nonton Salah satu beauty vlogger juga Itu masih saran pake ini Dan aku coba Dan ternyata bagus banget Bener-bener bersih Dan itu apa ya Enak aja gitu Di bawahnya Gak bikin lecet Terus bener-bener keangkat Kotorannya Cuman ya itu Kalau buat yang minyakan banget wajahnya Jangan dicoba dulu ya Maksudnya karena ini tuh Bener-bener berminyak Pada saat kita pake gitu Jadi kayak Apa ya Bener-bener becek gitu Wajahnya Tapi ini aku seneng banget Dan bukan cuma untuk Ngebersih makeup aja Kalau misalkan aku udah Udah mau istirahat malam Dan lagi males banget Pake skincare-skincare-an Yang se-upgrade itu Biasanya aku cuma pake ini doang Habis itu aku langsung tidur Jadi kalau misalkan udah Bersihin wajah Udah bener-bener bersih nih Gak ada sama sekali lagi Kotoran-kotoran yang nyumbat Aku pake ini tipis-tipis di wajah Dan itu bikin wajah kita tuh Lebih lembab Lebih-lebih kenyal gitu Di pagi harinya Coba aja deh Pake sering Dan kalian akan tau Karena apa Aku seneng banget sama ini Ini yang produk kedua ya Aku seneng ya Mungkin kita langsung ke wajah Dan ini pasti kalian akan Lihat Di video aku yang lawas banget Sampai yang video-video yang baru Mungkin Ini tuh selalu ada Dan selalu nomol Di video-video aku Gak semua sih Tapi Paling sering Apa itu? Taraaa Nivea Nivea cream Ini tuh kayak Pelembang moisturizer Yang gak pernah aku tinggal Ya kan Bukan cuma dari tahun kemarin sih Sebenernya dari udah Tahun kemarinnya lagi Ini tuh gak pernah aku tinggal Cuman baru kali ini Bikin konten yang kayak Apa? Permekapan favorit gitu Jadi ini aku masukin lah Si ini Si kecil biru Emote ini Yang bener-bener bisa Memoisturizer Bisa Melembabkan wajah Jadi ini Spesialist buat kalian Yang punya wajah Kering Itu normal Itu tuh cocok banget Pake ini Dan aku seneng banget Pake ini Bener-bener Secinta itu Dan Pokoknya Ini Tiap Aku dilihat kayak Udah mau abis Aku pasti beli lagi Mau abis Aku pasti beli lagi Kayak gitu Jadi sebelum abis Aku udah punya cadangannya Secinta itu Ini adalah Salah satu yang wajib Aku gunakan Dan aku pakai Pada saat Aku ngalis Oke Jadi ini tuh kayak Barang yang wajib Aku pakai Sebelum mengaplikasikan Pensil Nah misalnya ini Aku punya Feeders You know Feeders 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 kayak Sabun-sabun Apa sih Kayak Lem alis gitu Kalau yang sekarang-sekarang Aku lihat Banyak yang Nyobain pakai Apa Pakai lem-lem kertas Itu oke lah Buat Itu tuh kayak Kreativitas seorang Yang penting Fungsinya sama aja Gitu Aku juga Kalau tahu Bisa pakai itu Mungkin aku gak akan beli ini Cuman kadung aku Lebih kenal duluan ini Daripada melihat Beauty-beauty vlogger lain Yang pakai itu Jadinya Aku Pakai ini terus Dan itu belum habis-habis Guys Dan dari pertama aku beli Sampai sekarang ini Belum habis Lihat aja Tuh Belum habis Tapi udah Mulai dalam Udah mulai Mulai masuk Dan itu bener-bener Harus aku pakai dulu Sipur alisan riah Satu barang yang gak bisa aku tinggalin adalah Pensil alis So Buat kalian yang mungkin yang Udah sering alis Kalian pasti tahu Tanpa harus aku sebutin ini dari brand apa Kalian pasti tahu ya kan Viva adalah Peralisan riah yang paling sering aku pakai Meskipun aku udah punya si Madame G Udah punya Makeover Udah punya Maybelline Udah punya apa lagi ya Udah punya L'Oreal Tetep aja Aku tetep balik ke cinta pertama aku Sini Sini Vaya lagi Cinta pertama aku si Viva Pensil alis Kenapa ya Aku juga gak ngerti Padahal Pensil alis lain gak kalah bagus sih Cuman aku cocoknya sama ini Bahkan nih makeup artist yang udah punya nama Dan jam-jam terbang yang tinggi-tinggi banget Masih ada loh yang pakai ini Ya kenapa ya Karena emang ini sebagus itu Enak banget Dia punya Dia punya pensil itu Gak lembek Tapi gak keras Gimana tuh Jadi enak banget Terus kalau diaplikasiin tuh Bener-bener Ya asik aja Itu dipakainya gimana sih Gue gak bisa ngejelas Yang selanjutnya adalah Lem gulu mata Ini dari expert Aku gak tau sih Ini expert Ada yang gue emang ya Satu yang bening ya Expert tuh ada yang bening Sama ada satu yang warna putih Nah aku punya warna putih Ini yang Apa ya Ini yang versi Murah meriahnya Gitu Kalau yang expert yang bening tuh Yang harganya seratusan ya Kalau gak salah Harganya seratus ribu Apa 99 ribu Pokoknya seratus ribu Kalau ini tuh harganya cuma 30 ribuan Dan secara fungsi sih sama aja Beb Cuman kalau Kalau sama ketahanan Sama kekuatan ya kan Emang si expert yang warna bening tuh Lebih erat gitu Ya kan Kalau yang si expert yang warnanya bening Itu tuh lebih tahan lama gitu Kalau yang ini tuh Gak terlalu sih Dia merekatnya gak terlalu Seerat yang warna Seerat yang gak berwarna Yang bening Tapi entah mengapa Karena mungkin ini adalah Sesuatu yang murah Dan aku juga paling Kalau pakai bulu mata tuh Paling kayak cuman Pas filming doang Pas bikin foto-foto aja Next Aku punya si La Tulip Ini lip cream Dari La Tulip Kalian juga yang udah sering banget Nonton video aku Pasti tahu Kalau aku make up-an Biasanya ini selalu nyempil masuk Mau apapun brand yang aku pakai Biasanya ini langsung nyempil Ini tuh dari La Tulip Nomornya 04 Ariel Warnanya warna nude gitu Bener-bener kayak warna bibir Jadi buat kalian Yang gak terlalu suka pakai lipstick Yang menor-mener banget Kalian boleh coba ini Ini tuh enak banget Dipakai sempak Kayak wanginya juga Kayak wangi coko-coko gitu Wangi coklat-coklat gimana gitu ya Kayak ada bubble-bubble gitu Terus warnanya emang Bener-bener kayak Kayak nude Seperti yang kalian lihat Di packagingnya Warnanya emang seperti itu Coba swatch ya Tuh Ah cakep banget kan Jadi cantik banget Kalian mau pakai ombre Sama warna-warna orange Mungkin ombre sama warna merah Tutup aja keci Oke Next Ini adalah yang terakhir Adalah Produk terakhir Yang menemani aku Di 2021 kemarin Adalah Si Taraaa Si mini kutex ini Adalah Barang yang gak pernah ketinggalan Ya kan Barang-barang yang selalu Aku pakai Di saat-saat tertentu Kalian pasti tahu Karena ini tuh Klaimnya adalah Halal Ya halal buat aku sih Kayak gak ada kandungan apa-apa gitu Di kutexnya Jadi bisa dipakai Tapi tetep aja sih Kayak Pas Masa terlihat aja Baru bisa pakai ini Pas Pas dapet lah ya Beb Disini aku punya tiga Aku tuh kayaknya Aku udah beli berapa Tapi ini adalah Ini aku punya beberapa ya Aku punya beberapa warna Cuman ini adalah yang paling aku sering pakai Yang pertama tuh ada Ini Rosaline Brandnya dari Rosaline Aku juga belinya di salah satu marketplace juga Nanti aku cantumin di bawah Linknya Ini tuh aku punya 2910 Nomornya ini Beb 2910 sama nomor 01 Yang 2910 itu warnanya Warnanya abu Tuh Kayak abu-abu gini Beb Ya kan Terus yang satu itu warnanya Warna apa ya Ini kayak warna pink muda Bukan pink muda sih Kayak Warna peach Pucet kayak gitu Kayak gak pakai kutek sih sebenarnya Tapi lucu deh Kalau dipakai lucu banget Jadi ini ya dar Yang paling senang aku pakai Yang dua ini sama satu Yang mana gel polis adalah Dia gak bisa kering sendiri Beb Jadi kayak mesti harus Beli lampunya Lampunya kalian beli Itu tuh murah-murah aja sih Ada yang harganya 99 ribu Oke Udah Itu aja Itu dia produk-produk Yang paling aku cinta banget Di tahun kemarin Dan buat yang mau lihat produknya Nanti aku bisa cantumin Di description boxnya So buat kalian mungkin Yang mau sharing Atau mau tanya tentang produk apa aja Bisa sharing ke aku Kalian boleh komen di bawah Tinggalin kalian di bawah Itu aja kalian So itu aja mungkin video dari aku So thank you for watching And I'll see you the next videos Bye Bye